Shalom, salam sejahtera sahabat jalan yang lurus Selamat berjumpa kembali di channel ini Saya berharap dan selalu berdoa Semoga sahabat semua tetap dalam keadaan baik Dalam keadaan sehat Dan pastinya tetap di dalam perlindungan Tuhan Saya juga mengucapkan banyak terima kasih Kepada semua sahabat yang selalu setia Untuk meluangkan waktu Menonton video-video di channel ini Dan juga terus mendukung perkembangan channel ini Dengan mengklik tombol subscribe, like, komen Dan juga share kepada teman-teman yang lain Supaya teman-teman yang lain juga boleh Mendapatkan informasi seputar iman Kekristenan, kiranya Tuhan Yesus Memberkati kita semua Puji nama Tuhan Saudaraku yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus Di kesempatan kali ini kita akan kembali lagi Melihat bagaimana Keberlangsungan suatu diskusi atau debat Antara Seorang murtadin bersama dengan Ustadz Suma Kita akan melihat bagaimana Mereka akan beradu argumentasi Dan pastinya dengan data-data Yang bisa dibuktikan kebenarannya Dan kita juga akan melihat bagaimana Seorang murtadin ini Dia merupakan orang yang sangat cerdas Sehingga dia bisa membungkap Ustadz Suma Dan pada akhirnya membuat Ustadz Suma sendiri Kewalahan untuk menghadapi Seorang murtadin tersebut Maka dari itu Tanpa berlama-lama Mari langsung saja kita simak videonya Dan sekali lagi saya berharap untuk kita semua Untuk bisa mengikuti video ini Atau diskusi ini dari awal hingga akhir Supaya kita semua juga bisa melihat Bagaimana Keberlangsungan debat tersebut Dan juga bagaimana Ketika mereka membawakan setiap data-data Yang mereka bawakan Apakah semuanya itu bisa dipercaya Atau bisa dibuktikan kebenarannya Selamat menyaksikan Tuhan Yesus memberkati Jadi malu saya Malu saya malu Saya malu betul 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 Ngapain Dengar pertanyaan saya Anda mengatakan kitabnya orang Kristen itu adalah kitab yang sempurna Saya minta wahyu pertama yang diterima Yesus dari Elohim itu mana Silahkan Yang mana nih Yang mana Bukan nih data ya Ya cari silahkan Cari sampai dua hari sebelum kiamat Sudah ku jelaskan Hadits itu adalah urayan daripada Al-Quran Jadi dua kitabmu Justru Justru kesempurnaan daripada Al-Quran itu Dengan adanya bukti hadits Ketika Al-Quran memerintahkan perintah sholat Pertabi unik ketika mengikuti Rasulullah Seperti apa kemudian Sholat itu diterangkan oleh Rasulullah Maka Rasulullah menjelaskan Salatlah kamu sebagaimana Kamu melihat sholat Berarti rangkaian daripada Al-Quran Lengkap sempurna Nah sekarang Wahyu pertama yang diterima Yesus dari Elohim itu yang mana Jadi yang wahyu yang mana Yang wahyu yang mana Iya 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 Pertanyaan saya jawab dulu dong Pertanyaan saya jawab dulu dong Mana wahyu pertama yang diterima oleh Yesus Kenapa nganggur Lukas, Markus Kenapa jadi nganggur ini Kitab Markus, Kitab Yohana Lulus Kok jadi nganggur Tunjuk dong Salah satu dari kitab-kitab Anda itu Sebagai wahyu pertama Wahyu pertama yang diterima Yesus di mana Wahyu pertama itu di dalam kejadian Segala sesuatu diciptakan oleh Kata Firman Berat Itu kitab Nabi Musa Itu wahyu yang diterima Nabi Musa Yang saya tanya Wahyu pertama yang diterima Yesus Jahui, wapcotừng Whoo Ayo 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 Ada aturan Jerman itu bersama-sama dengan Allah Jerman Itu wahyu pertama Itu Shahyu yang diterima pengarang Yohanas Wapcot Sherlock Wahyu pertama yang diterima Yesus Aduh gimana dong Arti wahyu apa Arti wahyu apa Gimana nih teman-teman itu Wahyu berarti ilham-ilham berarti firman pernyataan Tuhan penglihatan dia terhadap pernyataan Tuhan kepada dirinya sekarang pertanyaan saya Wahyu pertama yang Yesus terima firman pertama yang Yesus terima dari Tuhannya itu yang mana hahaha macet pemirsa dia tidak menerima firman dia adalah firman itu gimana macet pemirsa macet 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 itu kalian nggak ngerti macet Yesus mengatakan di dalam Yohanes 17 nomor 8 dengarkan kalian harus belajar nih segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka pertanyaannya Bang Suma adalah firman pertama yang diterima Yesus dari Elohim itu yang mana Ayo tepuk tangan pemirsa dia itu firman yang hidup gimana sih macet tutup gereja ayo 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 ternyata gunanya itu cuma ada gunanya ditanya hal yang mendasar dalam agamanya tak ada jawaban Dua jam sampai dua jam sebelum kiamat tidak akan ada orang Kristen yang mampu menjawab hahaha ayat 63 perkataanku adalah perkataan-perkataan roh dan hidup perkataan-perkataan roh dan hidup yang saya tanya eh tumpul yang saya tanya wahyu pertama firman pertama firman pertama yang diterima Yesus itu mana? kamu kan punya banyak buku-buku karangan tuh, ada Markus, ada Roma, ada Lukas ada Filipi, ada Galatia ada Kaluku, ada Parang, ada Padale dimana diantara surat-surat karangan ini yang merupakan firman pertama yang Yesus terima macet tol, jadi macet itu pada mulanya firman itu karangan Yohannes itu karangan orang yang ngaku-ngaku Yohannes, yang saya tanya wahyu pertama, firman pertama yang diterima Yesus itu yang mana? firman pertama firman pertama firman pertama yang Yesus terima, yang mana? ayo, ayo ayo, 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 ayo tutup gereja, tutup gereja, percuma, percuma ayo, ayo, ayoq tutup gereja, nggak ada gunanya ayo, 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 je titled untuk menjawab, tutup gereja, tutup praj Ahhh... macet Matius tiga ayat MR17 Coba anda baca coba Matius 3 ayat Numa 17 coba anda baca Lalu terdengar suara dari surga Inilah anak yang kukasihi Kepadanya lah aku berkenan Nah itu firman pertama yang Yesus terima Yang saya tanya firman pertama yang diterima Yesus dari Tuhannya Itu yang mana? Yang kamu sebutkan itu adalah karangan seorang Matius Yang saya tanya firman pertama yang Yesus terima dari Tuhannya Mana 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 Ayo ayo Firman pertama yang diterima oleh Yesus Eh Yohanes enam ayat 23 Perkataanku adalah perkataan-perkataan roh Dia bertanya aja salah Yang saya tanya firman pertama yang Yesus terima Dengarkan perkataanku adalah perkataan roh Semua firman itu Saya runa dulu Saya runa dulu Saya dengar dulu Dengar guru kali ini Dengan firman Kalau kamu tanya apa lagi Yesus Yesus Kalau Anda lihat dalam Matthew 1 Dan juga di dalam Lukas 2 Kalau Anda lihat dengan jeli Yesus dilahirkan berupa bayi Iya Iya Mama Nenen Mama Mama Nenen Itu bukan lahyu Itu bukan lahyu Itu bukan lahyu Itu adalah ucapan sebagai bayi Beranjak dewasa Remaja kemudian Beranjak dewasa Nah dia penginjilan Pertanyaan saya ketika dia menerima pertama kali firman dari Tuhannya Firman apa yang dia terima itu? Pernyataan apa? Apakah aku mendengarkan firman dari langit Dengan berkata Tiada kemilau seinda sangsil Yang saya tanya firman pertama Selayaknya baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Ikhra' Bismillahirrahmanirrahim Jangan Aduh jangan kau samakan Itu adalah wahyu pertama Yang diterima oleh baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Sehingga dibukukan lahirlah Jadilah Al-Quranul Karim Sekarang kitabmu Surah-surahnya Paulus sekarangannya Ada tiga buku Dan Ibrani tidak ditahu siapa penulisnya Kemudian 1 Petrus, 2 Petrus Kisah para Rasul Kemudian Lukas, Markus, Matius, Yohannes Dan seterusnya Pertanyaan saya Dimana terletak wahyu pertama Yang Yesus terima diantara buku-buku karangan-karangan Jajah-jajah Jawab Benar dulu Jangan kau sambil Tuhan kami Dengan nabimu Tuhan kami itu Dia lahirnya ke situ Dia lah firman yang hidup Masa firman yang hidup menerima api Gak, gak, gak Beda Yesus berkata Yohannes 14 nomor 24 Firman yang kau dengar dari mulutku Itu bukan dariku Tetapi dari Tuhanku yang mengutus aku Oke Yohannes 12 nomor 49 Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri Apa yang aku katakan adalah Apa yang diperintahkan oleh Tuhanku Untuk aku katakan Dan aku sampaikan Pertanyaan saya Mana firman pertama Yang Yesus terima dari Tuhannya Jajah-jajah Jawab Pegangan-pegangan Ini intra pegang jantungmu Jalan sampai jantungmu Pindah ke kanan Kalau itu yang kau inginkan Itu yang kalau kau inginkan Saya jawab Sudah Dengan baik Bapak punya kopi Oke, oke Saya dengar Yesus pertama kali berhutbah Di baik suci Yang pertama yang dia suruh ambil dan buka adalah Yesaya 11 Rosh Tuhan Lakan pada aku Rok hikmat Rok penelitian Rok nasihat Rok penelitian 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 Yesaya itu Kitabnya Yesaya Yesaya itu Yesaya itu Saudara Yesaya itu Kitabnya Yesaya Yesaya itu Adalah wahyu Yang diterima Nabi Yesaya Di tengah-tengah Bantil Menceritakan Tentang Raja-raja Daripada Yehuda Yerusalem Dan masa usia Yotam Ahas Dan Hezekiah Dan Raja-raja Yehuda Yang saya tanya Firman pertama Yang Yesus terima Mana apa guna-gunanya Kitabmu itu Surah Paul Sekarangannya Ada tiga buku Luka Sekarangnya Ada tiga buku Ibrani Tidak ditahu Siapa pengarahnya Kemudian Pengarang Matthius Pengarang Yohanes Yang saya tanya Diantara buku-buku Yang kau sucikan itu Dimana terletak Firman pertama Yang Yesus terima Dari Tuhan Jawab-jawab-jawab Hati-hati Jantungnya Pindah ke kanan Bang Oke Katakanlah Kita enggak tahu Katakanlah Kita enggak tahu Pastro Ternyata enggak tahu Jadi apa Pertanyaanmu Tidak ada jawabannya Bro Kenapa enggak ada Jawabannya Pertanyaanmu Yesus berkata Segala firman Yang engkau berikan Kepadaku Telah aku Sampaikan kepada mereka Berarti Yesus ini Penerima firman Firman yang kau dengar Dari mulutku Bukan dari aku Tapi dari Tuhanku Yang mengutus Aku Berarti Yesus ini Punya pengajaran Sendiri Sekarang pertanyaan Wahyu pertama Yang diterima Yesus Dari Tuhannya Supaya kita tahu Bahwa Kristen ini Benar-benar Ajaran Yesus Pengikut Yesus Maka orang Kristen Harus menunjukkan Kepada kita Wahyu pertama Yang Yesus terima dari Tuhan Wahyu Wahyu dengan mujizat Sama enggak Iya Kita samakan dulu Biar enak Apakah mujizat itu Wahyu Apakah wahyu itu Mujizat Mulai lagi Mulai lagi Yang saya tanya Firman Firman yang diterima Oleh Yesus Itu mana Firman pertama Mujizat Mujizat Baginda Kan diur'an Kenapa larinya kemujizat Ya teman-teman Kenapa larinya kemujizat Nanti ada sambungannya Wahyu pertama Firman pertama Dari Allah Yang diterima oleh Nabi Muhammad Ikra Bismi Rabi Itu adalah Firman pertama Yang diterima oleh Rasulullah Itu termasuk Kalau kalian ini Pengikut Yesus Beneran Asli Tentu kalian Bisa menunjukkan Firman pertama Yang menjadi Tonggak utama Pengajaran Penginjilan Yesus Kepada muridnya Pertanyaan saya Wahyu pertama Yang Yesus Ajarkan kepada Pengikutnya Itu yang mana Jajah 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 Jawa Mau Setuju gak Jumah Yang terkenal ini Setuju gak Bahwa Quran adalah Mujizat dari Muhammad Setuju Pasti Dari Allah Diberikan Sama dengan Mujizat Wahyu itu adalah Ilham Yang diberikan oleh Allah Kepada para Nabi Coba anda lihat Di dalam Wahyu Yesus 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 Yang dikaruniakan Elohim Kepadanya Tidak usah Kamu kemana-mana Tidak usah Tidak usah Tidak usah Tidak usah Wahyu pertama Yang Yesus Terima dari Tuhan Itu yang mana Kok macet Wahyu pertama Firman pertama Yang Yesus Terima dari Tuhan Itu yang mana Ini dengar Saya baca Oke Oke Kita dengarkan Teman-teman Eh Ia datar Tempat Ia dibesarkan Dan menurut Kebiasanya Pada hari Satu Ke rumah Ibadah Ia berdiri Yang Membaca Dari Alkitab Kepadanya Diberikan Membaca Membaca Kita Biasanya Kalau Itu Itu Yesus Masuk Kebaik Suci Membaca Kita Yesaya Yang Saya Tanya Wahyu Pertama Cak Ayu Wahyu Wahyu Pertama Yang Yesus Terima Dari Elohim Itu Yang mana Jangan Kau Bahwa kitab Yesaya Cak Ayu Itu Kitab Yang Sudah Ada Lebih Dulu Lukas Luka Sempat Itu Cerita Luka Yesus Pada hari Sabah Di tempat Kelahirannya Seperti Biasa Dia Masuk Membaca Kitab Yesaya Bukannya Ia Menemukan Sini Dimana Dia Berkata Tertulis Roh Tuhan Ada Padaku Sudah Oleh Sebab Ia Telah Mengurapi Aku Untuk Menyampaikan Kabar Baik Kepada Orang Miskin Dan Ia Telah Mengutus Aku Untuk Memberitakan Pembebasan Kepada Orang Tawanan Dan Penglihatan Bagi Orang Buta Untuk Membebaskan Orang Yang Tertitas Untuk Memberitakan Tahun Tuhan Kalau Datang Yang Saya Tanya Apa Wahyu Pertama Yang Yesus Terima Dari Elohim Itu Yang Mana Tuhan Ada Padaku Itu Pertama Dari Mana Mana Coba Coba Buktikan Tuhan Ada Padaku Buka Cepat Dari Mana Anda Tahu Itu Adalah Wahyu Pertama Pertama Dan Dia Berkata Pertama Dia Bukan Dari Kita Bias Saya Dia Tidak Bagaimana Cerita Anda Berkata Dari Firman Allah Berkata Dari Dirinya Dari Dirinya Sendiri Roh Tuhan Ada Padaku Sudara Kamu Ditertawakan Sampai Jumaat Saudara 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 Dengarkan Jangan Kebanyakan Moncong Babila Kau Nyerocos Terus Di Lukas 4 Itu Ucapan Yesus Pertama Itu Di Data Nomor 4 Kenapa Larinya Ke Nomor Yang Selanjutnya Jangan Tegit Bicara Nyerocos Dosa Untuk Memberitakan Tahun Ramad Tuhan Telah Datang Nah Keselamatan Telah Datang Atas Umat Israel Apa Kamu Ngap Luka Sempat Kutanya Dulu Semamu Kutanya Dulu Di Lukas 4 Ucapan Yesus Yang Pertama Itu Tertulis Di Nomor Berapa Ayo Bacet Itu Pertama Kali Rok Tuhan Sesuai Dengan Ubuatan Dengarkan Saya Di Lukas 4 Ucapan Yesus Pertama Kali Itu Tertulis Di Nomor Berapa Dia Berhutbah Pada Ayat 18 Rok Tuhan Nomor 12 Ada Firman Jangan Engkau Mencobai Tuhan Elohim Ini Mengutip Kitab Orang Yahudi Kalau Yang Anda Katakan Nomor 18 Itu Yesus Lebih Dulu Kemudian Mengajar Di nomor Empat Yesus Sudah Mulai Mengajar Sudah Mulai Menyampaikan Wahyu Pertanyaan Saya Wahyu Pertama Yang Diterima Itu Yang Mana Sebentar Kau Tahu Ini Selain Pencobaan Padang Gurun Setelah Turun Maka Yang Dia Berhobat Pertama Ini Rok Tuhan Jadi Sedara Indra Sedara Indra Setelah Dari Padang Maka Hal Yang Pertama Yang Dia Lakukan Dia Berkata Tuhan Ada Padaku Itu Wahyu Pertama Kenapa Sesuai Dengan Oke Itu Pertama Jadi Nomor Satunya Yesus Yang Penuh Dengan Rok Kudus Kembali Dari Sungai Yordan Lalu Dibawa Oleh Rok Kudus Kepadanggurun Disitu Ia Tinggal Empat Puluh Hari Itu Wahyu Apa Itu Yang Saya Tanya Nomor Satu Nomor Duanya Itu Wahyu Apa Itu Kemana Itu Di Uji Saya Mengatakan Wahyu Pertama Mengatakan Wahyu Pertama Tertulis Di Nomor 18 Pertanyaan Saya Nomor 1 Nomor 2 Sampai Nomor 17 Itu Wahyu Siapa Lebih Dulu Lukas Menerima Wahyu Daripada Yesus Sedara Indra Sedara Indra Kenapa Anda Bicara Kayak Mau Eh Kayak Boker Lukas 4 Nomor 1 Disitu Ada Pernyataan Lukas Yesus Yang Penuh Dengan Roh Kudus Kembali Dari Sungai Jordan Lalu Dibawa Oleh Roh Kudus Kepadanggurun Pertanyaan Saya Ini Wahyunya Siapa Kepada Lukas Loh Ini Wahyu Dia Menerima Apa Yang Dia Saksikan Apa Yang Dikajarkan Ini Lukas Menerima Wahyu Dari Mana Ini Lukas Menerima Wahyu Dari Mana Kok Dia Lebih Dulu Menerima Wahyu Daripada Yesus Yang Mana Yang Sebenarnya Nabi Disini Lukas Yesus Sorry Ini Yang Nomor Satunya Lukas 4 Ini Wahyu Sesuatu Maka Dia Menurut Sesuatu Indra Indra Ini Wahyu Atau Bukan Apa Macet Internasional Ini Lukas 4 Nomor Satu Yang Saya Tanya Wahyu Itu Wahyu Atau Bukan Maksudnya Lukas Pertanyaan Pertanyaan Sudara Indra Pertanyaan Saya Sudara Indra Duluan Mana Lukas Menerima Wahyu Daripada Yesus Iya Lukas 4 Nomor Satu Ini Wahyu Macet Internasional Lukas 4 Ini Lukas 4 Nomor Satu Ini Wahyu Atau Bukan Lukas 4 Ayat 18 Tadi Kau Bertanya Apa Oke Anda Mengatakan Wahyu Pertama Yang Diterima Yesus Lukas 4 Nomor 18 Itu Kan Karangan Itu Karangan mu Itu Karangan mu Itu Karangan mu Sendiri Sekarang Pertanyaan Saya Kalau Nomor 18 Nya Wahyu Pertama Nomor Satunya Itu Wahyu Dari Mana Itu Penulisan Itu Wahyu Atau Bukan Itu Wahyu Atau Bukan Memang Itu Suatu Pohyuan Yang mereka Terima Dari Dari Yesus Lukas 4 Nomor Satu Itu Wahyu Atau Bukan Ini Adalah Mereka Menulis Mereka Kenapa Jadi Mereka Cuma Satu Orang Disana Indra 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 Jangan Sampai Gereja Tutup Gara Gara Kamu Lukas 4 Nomor Satu Itu Wahyu Atau Bukan Lukas 4 Nomor Satu Itu Wahyu Atau Bukan Itu Wahyu An Daripada Menulis Tuhan Tutup Gereja Macet Parah Ini Macet Internasional Ini Gereja Macet Bukan Macet Kendaraan Tapi Otaknya Yang Macet Berhenti Berfikir Lukas 4 Nomor Satu Karena Kau Melihat Bahwa Apa Yang dikatakan Oleh Yesus Itu Berantar Ayat Ke 18 Maka Anda Mengatakan Wahyu Yang Pertama Diterima Yesus Adalah Lukas 4 Nomor 18 Oke Itu Menurut Sudara Itu Menurut Sudara Lukas 4 Nomor 18 Wahyu Pertama Pertanyaan Saya Lukas Nomor 4 Lukas 4 Nomor 1 Itu Wahyu Atau Bukan Bang Yang dijawab Itu Jebak Bang Itu Pertanyaan Jebak Mana Mungkin Anda Masuk Kedalam Pertanyaan Jebak Ini Tertulis Wahyu Lukas Nomor Satu Pertanyaan Saya Itu Wahyu Atau Bukan Sudah Konstruksi Dulu Didepan Bang Dengar Jangan Kesana Dulu Saya Mau Coba Berfikir Bang Juma Mujisat Lukas Luruskan Saya Sedang Bertanya Lukas 4 Nomor Satu Itu Wahyu Gampang Sebenarnya Jawabannya Sangat Gampang Bang Saya Bisa Jawabannya Dengar Ya Kur'an Mujisat Bukan Kenapa Dulu Saya Mau Al-Quran Al-Quran Ikro Bismi Robbing Kallali Hal Al-Quran Insan Amin Al-Quran Itu Wahyu Pertama Dari Kitab Sudara Yang Diterima Oli Yesus Menurut Sudara Lukas 4 Nomor 18 Muncul Pertanyaan Nomor Satunya Wahyu Atau Bukan Kau Sedang Berdendang Itu Wahyu Atau Bukan Saudara Indra Nomor Satu Dari Lukas 4 Itu Wahyu Atau Bukan Lukas 4 Nomor 1 Itu Wahyu Atau Bukan Macet Macet Internasional Macet Kalau Anda Tidak berani Mengatakan Lukas Menerima Wahyu Berarti Karangan Lukas Ini Bukan Firman Tuhan Ketika Sebuah Buku Bukan Firman Tuhan Tidak Layak Dijadikan Sebagai Panduan Agama Makanya Makanya Sudahlah Tutup Gereja Aja Lukas 1 Lukas 4 Nomor 1 Anda Bisa Jawab Itu Wahyu Atau Bukan Kalau Anda Mengatakan Itu Wahyu Berarti Lukas Lebih Pertama Menerima Wahyu Daripada Yesus Sekarang Yang Nabi Utusan Tuhan Yesus Atau Lukas Yesus Mengajarkan Muridnya Tapi Yesus Tidak Memerintahkan Muridnya Menulis Yesus Mati Pada 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 Yesus Luka Menulis Kalau Begitu Kalau Yesus Yang Menerima Wahyu Pertama Dan Ternyata Wahyu Pertamanya Itu Tertulis Di Lukas 4 Nomor 18 Muncul Pertanyaan Nomor 1 Nomor 2 Dan Seterusnya Itu Wahyu Dari Mana Oh Suma Berarti Kau Ini Letter Dan Kau Sebenarnya Anak Kecil Kau Tidak Bisa Menulis Yang Penuh Dengan Roh Ayat Satu Lalu Itu Wahyu Atau Bukan Berarti Pertanyaan Saya Itu Wahyu Atau Bukan Itu Wahyu Itu Wahyu Atau Bukan Lukas 4 Nomor Satu Itu Wahyu Atau Bukan Dan Menyelah Mereka Bisa Tahu Mereka Bisa Mempunyai Kesimpulan Ada Ambulans Lukas Menulis Firman Ini Berada pada Tahun 90 Yesus Yesus Hidup Dan Mengajar Itu Dari Tahun 90 Menurut Sudara Yesus Mengajar Di Tahun 30 Sampai 33 Ada Pengantar Lukas 4 Nomor 1 Nomor 2 Sampai Seterusnya Pertanyaan Saya Yang Dituliskan Lukas Ini Wahyu Atau Bukan Wahyu Yang Datang Tahun 90 Begitu Tahun 90an Lukas Menerima Wahyu Gitu Indra Berarti Berarti Setelah Yesus Terangkat Ke Langit Lukas Menerima Wahyu Betul Ya Bagus Orang Yang Menerima Wahyu Itu Adalah Nabi Berarti Lukas Ini Nabi Siapa Bila Nabi Hanya Nabi Wahyu Wahyu Itu Bisa Bisa Wahyu Wahyu Bisa Menerima Wahyu Saya Bisa Menerima Wahyu Dari Alakana Roh Al Di Dalam Saya Bisa Bisa Jawab Luka Seorang Penulis Dia Adalah Murid Tuhan Tutup Gereja Tutup Gereja Tutup Gereja Jadikan Diskotek Jadikan Diskotek Tidak Ada Gunanya Gereja Itu Tidak Gunanya Jumat Ngawur Tuhan Tidak 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 Mengatakan Di Dalam Kitab Bilangan 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 Tuhan Mengatakan Jika diantaramu Ada Seorang Nabi Maka Aku Tuhan Akan Berfirman Kepadanya Melalui Mimpi Pertanyaan Saya Lukas Ini Nabi Atau Bukan Lukas Saya Baca Kau Dengan Bilangan Sebelah Masya 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 Tutup Gereja Tutup Gereja Tutup Gereja Tutup Kita Bikin Cafe Aja Kita Bikin Cafe Atau Diskotek Tidak Ada Gereja Itu Tadak Cuman Kumpul Perpuluhan Aja Taduk Nanya Bukan Pertanyaan Saya 11 Ayat 29 Tetapi Musa Berkata Kepadanya Apakah Kau Begitu Gia Tunduk Pundiriku Kalau Seluruh Umat Tuhan Menjadi Nabi Oleh Karena Tuhan Memberi Rohnya Kita Pertanyaannya Luka Saya Pertanyaannya Saya Dalam Nabi Luka Luka Itu Nabi Atau Bukan Luka Itu Nabi Atau Bukan Macet Internasional Gereja Tutup Ganti Panti Pijat Gerejanya Intra Nanti Kukirim Karangan Bunga Selamat Telah Dibuka Panti Pijat Tak Berguna Gereja Kau Tuh Berguna Masakan Kau Katakan Lukas Itu Nabi Dimana Dalilnya Lukas Itu Nabi Dimana Eh Tuh Bukan Dari Dari Kau Eh Tadi Dikatakan Bilangan Dua Musa Berkata Sekiranya Kenapa Jadinya Kepulangan Dua Itu Hingga Kepada Mereka Satu Terbantakan Bilangan Berapa Bilangan Berapa Tuhan Kalau Bilangan Berapa Tadi Bilangan Sebelas Ayat Ayat Bilangan Sebelas Bilangan Dua Sekarang Pertanyaannya Lukas Ini Nabi Atau Bukan Dia Adalah Saksi Yesus Kamfret Yang Saya Tanya Lukas Itu Nabi Atau Bukan Diberikan Kuasa Untuk Menjadi Saksiku Apalagi Kita Menjadi Saksi Yesus Itu Nabi Atau Bukan Menurut Kitab Lukas Kita Tidak Diberikan Kuasa Untuk Apa Menjadi Saksinya Yesus Adalah Nabi Menerima Firman Pertanyaan Saya Lukas Nabi Atau Bukan Lukas Seorang Murid Yesus Lukas Nabi Atau Bukan Lukas Seorang Murid Yesus Salam Allah Allah Siapa Percaya Kepada 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 Lakukan Firmanku Dia Murid Lukas Nabi Atau Bukan Lukas Nabi Atau Bukan Lukas Seorang Murid Di dalam Bilangan 12 Nomor 6 Firman Tuhan Apabila Ada Diantaramu Seorang Nabi Maka Aku Tuhan Akan Berfirman Kepadanya Nah Yang Ditulis Lukas Ini Firman Tuhan Atau Bukan Saya Banteng Lagi Dulu Bersaya Jawab Di Dalam Bilangan 11 Jat 27 Jat Parah 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 Baca Tulisan Siapa Mereka Dengan Rauh Kudus Lukas Menulis Ini Yang Kau Baca Ini Tulisan Siapa Jadi Terjawab Di Sini Yang Kau Tulis Tulisan Siapa Yang Menjadi Nabi Oleh Tuhan Memberi Rauh Hingga Pada Mereka Selesai Ya Oke Berarti Lukas Nabi Dia Tetap Menjadi Diam Dia Sebagai Tersiksa Tersiksa Siksa Tersiksa 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 Tidak ada Rauh Di Dalam Kalian Sebab Alam Pertanyaan Saya Lugas Nabi Atau Bukan Kamu Bisa 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 Bersaksi Bagi Allah Bukannya Apa Lukas Nabi Atau Bukan Kamu Menjadi Saksi Sekarang Kau Berjalan Kemana Mana Kau Sedang Berdakwah Lukas Nabi Lukas Nabi Apa Yang Menjadi Dasar Alasan Bahwa Kamu Bisa Berdakwah Untuk Tuhan Apakah Tuhan Mengutus Engkau Teman Kita Masih Menunggu Ini Lukas Nabi Atau Bukan Apakah Tuhan Lukas Nabi Atau Bukan Karena Lukas Ini Menerima Firman Yesus Menerima Firman Yesus Menurut Anda Firman Yang pertama Diterima Ada Di Lukas 4 Nomor 18 Saya Tanya Nomor Satunya Firman Dia Seorang Murid Yang Menerima Pemayuan Untuk Menyuduf Menyuduf Kita Menerima Pemayuan Saya Bertengah Teman Teman Terbukti Lukas Itu Bukan Nabi Sekarang Kita Minta Bukti Bukti Sudara Indra Ini Buktikan Kalau Lukas Itu Murid Yesus Silahkan Anda Butuh Berapa Waktu 100 Tahun 200 Tahun 500 Tahun Untuk Buktikan Lukas Adalah Murid Yesus Atau Sampai Kiamat Lukas Tidak Terbukti Sebagai Nabi Anda Mengatakan Dia Yesus Dia Murid Yesus Sekarang Tolong Bantu Saya Dimana Bukti Bahwa Lukas Itu Murid Yesus Silahkan Anda Cari Murid 70 Iya Coba Anda Baca Coba Cari Luka Disitu Coba Coba Tunjukkan Data Lukas Itu Murid Yesus Silahkan Ya Dia Menulis Menulis Tentang Yesus Tutup Gereja Tutup Gereja Jadikan Lepangan Putsal Tutup Gereja Jadikan Lapangan Putsal Ayo Atau Pasar Malam Mana Buktinya Lukas Itu Murid Yesus Tadi Menerima Firman Si Lukas Tapi Tidak Terbukti Dia Nabi Gugur Turun Level Kita Yesus Punya Murid Berlama Lukas Mana Datanya Silahkan Nabi Bukan Sekarang Murid Kalau Dia Adalah Murid Kalau Dia Kalau Mengacu Kepada Bilangan 11 Ayat 29 Maka Kami Semua Nabi Kamu Juga Nabi Saya Nabi Juga Kacau Ini Kacau 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 Jadi Keluar Kamu Semuanya Nabi Tuhan Ada Pada Kami Maka Kami Pun Ini Kalau Saya Kiranya Tuhan Memberi Ronya Juga Kepada Mereka Oke Kalau Begitu Saya Mau Uji Anda Apakah Ada Tuhan Pada Anda Tidak Ada Sekarang Ini Saya Menggunakan Pakaian Apa Jawab Saya Sekarang Menggunakan Pakaian Apa Jawab Mengetahui Kita Uji Kita Uji Jangan Sampai Yang Ada Pada Dirimu Setan Saudara Indra Mengaku Sebagai Nabi Saudara Indra Mengaku Sebagai Nabi Dengan Alasan Rau Tuhan Ada Pada Dirimu Rau Kudus Sekarang Tolong Apakah Pakaian Yang Saya Gunakan Sekarang Ini Jawab Kalau itu Bukan Hanya Orang Yang Kristen Tahu Semua Orang Juga Tahu Bang Suma Itu Selam Pake Masker Lebih Tinggi Ilmu Saya Saya Tahu Lagi Berpakaian Apa Saya Ngerti Saya Tahu Meskipun Kau Jauh Saya Tahu Kamu Sekarang Menggunakan Pakaian Laki-laki Betul Tidak Jangan Sekarang Menggunakan Pakaian Laki-laki Betul Warna Apa Ini Sekarang Benar Menggunakan Pakaian Laki-laki Saya Pakaian Belanda Tidak Sekarang Benar Tidak Menggunakan Pakaian Laki-laki Atau Jangan Kupake Duster Jawab Laki-laki Kupake Saya Tahu Kamu Sekarang Menggunakan Pakaian Laki-laki Atau Pake Rok Jawab Jawab Baju Penutup Rok Ini Kupu 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 Warna Pink Gila Kau Jadi Kalau Berbicara Mengenai Rok Kudus Anda Pada Dikut Soal Yang Gini Aja Kalau Tidak Tahu Bang Suma Lebih Tahu Jadi Nabi Nabi Apa Kau Rok Kudus Itu Diberikan Untuk Kami Menjadi Satu Dengan Terus Terus Tahu Terus Menggunakan Pakaian Apa Sedangkan Saya Lebih Tahu Daripada Kau Jangan Saya Pakai Bikini Jadi Tidak Tidak Mengatakan Mereka Meninggal Kau Jumat Bukas Bukan Nabi Bukan Murid Yesus Tristen Mengimani Buku Wartawan Coba Bukitkan Bawa Alam Wadah Bang Edis Silahkan Bang Apakah Alam Wadah Bang Jumat Mau Nggak Ditantang Edis Bang Edis Mau Nggak Edis Nggak Lucu Itu Nggak Nggak Berani Nggak Edis Nggak Lucu Teman Tuan Merasa Lucu Nggak Kalau Edis Nantang Bang Suma Dialog Merasa Lucu Nggak Berat Sudara Lucu Nggak Edis Kamu Lihat Edis Kamu Lihat Edis Kau Lihat Channel Bang Suma Suki Pemah Official Koprik Itu Namanya Edis Sida Butar Koprik Sesuatu Bagaimana Dia Kucingi Mulai Dari Kepala Sampai Ujung Kaki Lucu Seorang Edis Mau Hadapi Bang Suma Lucu Jangan Gitulah Kita Tunggu Dulu Orang Kita Buktikan Sejarah Membuktikan Sejarah Membuktikan Jejak Digital Itu Ada Apa Kemampuan Edis Oke Tunggu Suruh Alam Semesta Ini Maksudnya Kamu Mengatakan Allah Itu Ada Maksudnya Kau Pengen Lihat Saya Bertanya Apakah Allah Ada Anda Harus Menyadari Dan Menghidikan Bahwa Allah Ada Karena Selama Ini Yang Menurunkan Al-Quran Dan Alam Tidak Tau Ada Di Mana Oke Apakah Bapak Yang Disembah Yesus Itu Ada Mana Tunjukkan Ke Saya Macet Saya Bertanya Saya Bertanya Saya Oke Saya Jawab Itu Jawabannya 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 Apakah Bapak Yang Disembah Yesus Itu Itu Ada Atau Tidak Ada Kalau Ada Buktikan Mana Ada Mana Seperti Apa Dia Bertanduk 7 Bermata 7 Bukan Yang Bertato Di Baha Bukan Yang Menggunakan Kursi Roda Api Yang Mana Berbicara Kepada Musa Dengan Berhadapan Muka Seperti Seorang Berbicara Yang Saya Tanya Mana 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 Oke Saya Buktikan Lagi Di Dalam Keluaran 33 Ayat 21 Berfirman Nomor 20 Coba Baca Nomor 20 Coba Baca Nomor 20 Apabila Kemudian Lewat Menempat Yang Mana Mana Yang Saya Tanya Yang Mana Tunjukkan Mana Mana Yang Menarik Tanganku Dan Yang Menarik Tanya Mana Mana Bapak Itu 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 Menunjukkan Tidak Mana Mana Tunjukkan Mana 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 Coba Lihat Coba Lihat Mana Buktinya Di Ada Mana Mana kepada manusia mana-mana-mana ah masih lagi dengar-dengar di dalam keluaran 24 ayam dan naiklah Musa dengan harum Nadab dan Abi Udan 70 orang part daripada tua-tua Israel lalu lalu Israel kakinya berjalan-jalan sekarang yang saya itu yang saya minta mana milan dan yang kerangnya seperti yang cerah tetapi kepadanya mereka memandang alam cek internasional saya coba kau buktikan alamu ada segera Tuhannya Tuhannya Musa mana secara fisik mana sudah dia sudah ketemu mana-mana hehehe 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 secara fisik Tuhannya Yesus mana Bapakku yang ada di langit tidak pernah kau lihat suaranya pun tidak bisa kau dengar tidak pernah kau dengar ya terus dia tahu hebat kali berarti Yesus bohong dong Yesus bohong Yesus Yesus mengatakan tidak pernah kau lihat dia berada pada posisi mana dulu zaman mana coba kau baca satu tematius enam boleh kau baca betul tetapi dia coba-coba nyatakan diri pada umat pada perjanjian baru coba baca satu tematius enam umat perjanjian selama yang melihat saudara Indra coba kau baca satu tematius enam nomor 16 coba kau baca baca dong baca 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 satu tematius enam nomor 16 coba kau baca Bagaimana kau bisa sebentar sebentar satu tematius enam nomor 16 coba kau baca sekarang kau bisa melakukannya dengan dalil yang sama setara kalau kau tidak lakukan dengan setara maka saya menganggap bahwa alamu tidak ada satu tematius enam nomor 16 coba kau baca coba kau baca dulu dong baca dulu dong baca dulu disitu ini kenapa ini teman-teman ya kenapa mereka bisa kenapa mereka kenapa orang ini enggak mau tapi saya cuma bertanya karena sesuai dengan dalil bahwa alamu ada-ada tidak ya saya tanya anda kan saya tanya baca buksan itu motius cuma cuma itu pertanyaan ringan kau kan beriman kepada Allahmu kau harus bisa membuktikan bahwa imanmu itu benar kalau tidak sekarang begini sekarang begini Al-Quran mengatakan begini sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Esa yang Maha Pengasih walaupun mereka tidak melihat Tuhan tersebut maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang melihat jadi Tuhan itu tidak bisa dilihat di dunia ini nah sekarang giliran anda baca 1 temotius 6 nomor 16 silahkan baca baca coba baca ayo baca 1 temotius 6 nomor 16 coba anda baca berani enggak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh berani enggak kamu baca 1 temotius 6 nomor 16 berani enggak saya berani oke baca 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 dia lah satu-satunya yang tidak taklu kepada maut bersama yang tak terhampiri seorang pun tak pernah melihat dia dan memang manusia tidak dapat melihat dia baginya hormat dan kuasa yang kekal amin itu siapa yang tak seorang pun pernah melihatnya itu siapa ini firman Tuhan itu siapa-siapa yang tidak pernah dilihat oleh manusia saya benar ketika manusia tidak bisa menjangkau Allah Allah turun ke dalam diri saya bukan gitu eh tuyul pertanyaan saya pertanyaan saya tidak ada manusia yang pernah melihatnya dan memang tidak akan pernah ada manusia yang bisa melihatnya itu siapa itu siapa mew macet tutup gereja bang tutup gereja tutup gereja tutup gereja tutup gereja kita ganti jadi besoknya itu Elohim bang Jum'ah itu Elohim itu Elohim katanya itu Elohim Elohim menurut Paulus tidak bisa dilihat dan tidak akan pernah ada orang yang bisa melihatnya setuju nggak iya lalu bagaimana bisa anda menunjukkan perlihatkan saya Tuhan Yesus yang disembah Yesus sedangkan dalilnya tidak ada orang yang bisa melihatnya berarti Laisa kami selisai tidak serupa dengan apapun karena tidak bisa kita gambarkan nah sedangkan Indra menuhankan anak Maria mati balik tutup gereja kalau alamu tidak bisa diserupakan dengan ala dengan apapun maka alamu tidak ada logikanya kalau tidak ada sesuatu yang serupa yang ada di dalam dunia dia tidak ada coba coba kamu baca 2 Samuel 722 2 Samuel 722 Elohim maha besar maha tinggi tidak serupa dengan apapun itu adalah upaya manusia tidak akan pernah menjangkau Allah maka Allah sendiri yang menjangkau berarti Yesus berarti Yesus Allah terbukan Yesus adalah Allah pada mulanya Allah firman itu para para gerejanya Indra besok kita kirim karangan bunga ya selamat atas perismian kafe-kafe baru satu temati 6 nomor 16 Tuhan yang disembah Yesus itu tidak bisa dilihat oke jadi jangan ngaku-ngaku Yesus itu Tuhan ingat yang ngajarin kamu Yesus Tuhan itu adalah nabi palsu dan murid palsu yaitu Yesus atau Lukas jadi acara belajarnya gitu saudara Indra jadi yang kita butuhkan bukan ketajaman mulut tapi ketajaman otak berpikir ini Yesus mengajarkan supaya otak itu diasa eh dalil bro karena diusaha punya logika itu mungkin kau berdosa sekarang Tuhan bisa dibunuh sekarang Tuhan itu bisa nggak dibunuh oleh manusia Tuhan tidak bisa dibunuh oleh manusia berarti Yesus bukan Yesus Tuhan dan manusia bisa Tuhan itu dibunuh pertanyaan saya nggak bisa Tuhan mati sudah tidak bisa Tuhan mati bisakah Tuhan netek Tuhan tidak menetek bisakah Tuhan disunat nonotnya Tuhan tidak disunat bisakah Tuhan digantung di pohon Tuhan tidak digantung bisakah Tuhan ditelanjangin Tuhan tidak ditelanjangin bisakah Tuhan dilahirkan manusia Tuhan tidak dilahirkan oke udah selesai selesai kita ya Innalillahi wa inna ilahi rajiun ternyata selama ini Kristen sedunia menyembah bukan Tuhan melalui lisan dan saudara Indra kita sudah tahu bahwa Yesus yang dilahirkan manusia yang digantung yang ditampar yang tidak yang telanjang yang disunat dan seterusnya itu ternyata bukan Tuhan tapi sudah terlanjur dituhankan oleh Kristen saran saya tutup gereja kita buka usaha baru kafe atau restoran demikian Tuhan adalah roh silahkan Ahi Suki Ambil Ali saya ini dalam perjalanan menuju Samosir Tuhan adalah roh Tuhan tidak bisa sudah selesai kau curhat aja kau curhat sebelum gerejamu itu kita kita berubah jadi kafe kau curhat aja dulu di rumahmu di rumah curhat jangan disini Tuhan tidak menempati ruang iya kau hancurkan Yesus itu hancurkan gereja itu namanya karena di gereja orang menyembah Yesus bagian dia bukan Tuhan alamak Allah adalah roh dah Ahi Suki monitor alat dia sepenuhnya monitor monitor instaspernya penyataan ini silahkan dirimbing lagi Tuhan dia punya fisik adalah manusia tetapi di dalam dia adalah roh gantian gantian biar enak kita ya jadi argumen-argumenmu jawaban kepada Bang Jumah itu menghancurkan ketuhanan Yesus Anda tadi sudah mengakui Tuhan tidak dilahirkan Tuhan tidak ditelanjangi Tuhan tidak netek Tuhan tidak mungkin disunat dan sebagainya nah semuanya itu terjadi pada diri Yesus berarti Anda sudah menghancur bentar gantian iya Tuhan itu roh Tuhan itu roh saya apa nggak masalah itu Tuhan itu roh tapi Yesus bukan roh berarti dia bukan Tuhan gampang toh di dalam dia roh Yesus dan dimana dimana ayatnya di dalam dia itu roh mana ayatnya mana kalau memang di dalam diri Yesus itu ada roh Tuhan ngapain Yesus ketakutan waktu didatangi malaikat yang merasakan ketakutan itu roh atau jasmani gantian Bang Inter gantian gantian setelah selesai di yang merasa ketakutan itu jasmani atau roh tapi faktanya Yesus ketakutan yang merasakan ketakutan itu roh jasmani mereaksi dia gemetaran keringatnya seperti keringatnya seperti darah yang berjucuran ke tanah kan begitu berarti dalam diri Yesus nggak ada apa sih ini orang janganlah kau teriak-teriak doang tapi kosong ya jangan cuma teriak-teriak tapi kosong nggak ngerti apa-apa gitu loh ya jadi kalau alasannya di dalam diri Yesus ada roh Tuhan dan sebagainya buktinya mana bahkan ketika didatangi malaikat dia ketakutan mana ada Tuhan ketakutan sama malaikat mana ada seperti itu cobalah kau buktikan kepada saya bukti Yesus Tuhan itu apa buktikan ayo silahkan silahkan dibuangnya Indra apa buktinya Yesus Tuhan deh katanya Yesus itu 100% manusia 100% Tuhan 1% aja Yesus Tuhan mana berkatalah akulah Tuhan dan tidak ada jurus selamat selain daripada aku gimana gimana itu bukan Yesus aduh kau ini tibu-tibu kau ucapan Yesus mana ucapan Yesus mana saya mau ucapan Yesus ucapan Yesus itu di perjanjian baru kenapa ambil kitabnya orang Yahudi kalau memang kitab Yesaya 43 ayat 10-11 itu adalah Yesus kenapa orang Yahudi, Musa dan sebagainya nggak ada nyembah Yesus gimana sih siapa bilang mereka menyembah Yesus mereka menyembah Allah nah iya maka anak tadi saya tanya sama kamu dimana ucapan Yesus kau bilang Yesaya berarti itu ucapan Yesus Yesaya Yesaya ucapan Yesus oh baca di Yohanes 13 ayat 13 Yohanes 13 ayat 13 gampang kali bikin Tuhan kata Tuhan ditambah iha langsung jadi Tuhan gampang sorry ya berarti Kristen itu membuat Tuhan lebih apa ya lebih sulit membalikkan telapak tangan berarti lebih mudah bikin Tuhan yang mau saya tatar duluan siapa nih Pak Isra atau si Agatani oke 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 Pak Isra belajar dulu di bawah ya oke baik pada saat Allah ingin menciptakan maka Allah berfirman masmur tiga tiga lihat lihat dengan berkata dengan sifat yang dimiliki yang melekat pada diri Allah Allah maha mencipta dengan cara mencipta dengan cara mencipta dengan cara berfirman yang disebut kalam sifat apa yang digunakan Allah sifat apa Allah mencipta sifat kalam sifat yang melekat pada diri Allah itu kalam gimana oh beda kalam itu sifat yang disebut firman itu kalimah bedakan antara mulut dengan ucampan nah itulah kalian oke oke kalau kalam kalau kalam itu digita ya Pak Isra belajar dulu Pak Isra ya gimana mungkin ada yang perlu belajar apa enggak pada diri Tuhan itu ada sifat sifat berkata-kata yang melekat pada diri Tuhan itu bukan firman yang disebut firman itu adalah kalimat itu ucampan yang keluar dari Allah itu baru kalimah itu firman baik kalam itu dicipta atau tidak 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 dicipta yang dicipta itu adalah firman kalau dia tidak dicipta apakah dia makhluk atau holik bukan makhluk kalam itu adalah Allah itu sendiri berarti ada Allah dengan kalam ada dua betul bukan bukan ada dua bukan ada dua Allah Allah itu kalam oh tunggu logik kamu dimana ada Allah ada ada kalam berarti ada dua holikmu hmm gimana nih sudah ada dua holik Allah dengan kalam atau gimana bang silahkan ayo silahkan tunjukkan anda pintar disini cuma ayo dibuka amit ya kalau kalam itu tidak dicipta sabar 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 dengarkan saya kalau status belajar itu diam banyak mendengar oke Allah memiliki sifat maha pencipta maha kuasa maha berkata itu melekat pada dirinya bukan pribadi baru di luar dirinya yang pribadi baru itu firman oke kalam sama gak dengan Allah sama kalam sama dengan Allah sama yes kalau kalam sama dengan Allah berarti Allah tidak status gimana ceritanya kalam adalah Allah 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 adalah kalam yang bukan Allah itu firman kalimah belajar kalian belajar kalian belajar belajar sama langsung biar pintar kalian oke siapa bilang kalam bukan Allah ternyata ternyata Allah adalah kalam ternyata Allah adalah kalam gitu ya bro ya thank you loh saya baru tahu Allah adalah si sifat makanya statusnya belajar bedakan kalam dengan kalimah saya tanya dulu Allah adalah kalam kalam dengan kalimah sama gak kalam dengan kalimah sama gak mulai bingung kan mulai bingung mulai bingung bingung kalam dan kalimah sama gak antara mulut sama dan perkataan sama gak sama 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 mulut dan perkataan sama inilah kalian sesatnya berarti berarti anda mau mengatakan Allah punya mulut dengarkan dengarkan masmur masmur kalau kalam adalah mulut maka Allah adalah mulut main mute main mute main mute boleh bacakan boleh bacakan yes saya 55 nomor 11 boleh bacakan jangan lari dong ternyata Jum'ah mau mengatakan Allah saya 55 nomor 11 boleh bacakan ke saya kalam cabar jangan lari dong mbak Jum'ah atau anda bacakan matius anda jangan biasakan lari jadi dari statement Jum'ah kalian tadi rekam ya Jum'ah mengatakan Allah adalah mulut karena mulut adalah kalam ya Allah adalah kalam Allah adalah mulut Allah adalah sifat thank you Jum'ah gitu ya silahkan mantap ini baru ilmu ilmu baru yang kita temukan ya semoga nanti Jum'ah jangan minta-minta maaf lagi ya dengan mengatakan bahwa Allah adalah mu mulut nah dia malari dia nggak ngerti antara dia nggak ngerti antara firman dan berfirman saya tidak mengerti jangan main kick dengarkan kalian kan anak-anak Tuhan katanya tuh tolong perlihatkan 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 ajaran kasih kalian itu perlihatkan baca Yesaya 55 nomor 11 dulu dong atau matius 4 nomor 4 boleh nggak silahkan baca silahkan baca matius 4 nomor 4 oke saya bacakan saya bacakan ya matius 4 nomor 4 aja dulu ya karena kan kalau Yesaya itu kan bukan kitab kalian nah dengarkan Yesus berkata Yesus berkata Yesus berkata dengar dengar manusia hidup bukan hanya dari roti saja tapi dari setiap firman yang keluar dari apa dari apa dari mulut dari mulut siapa dari mulut Tuhan malu nggak malu nggak tuh malu tidak malu dong malu dong malu dong nggak malu dong karena Tuhan saya datang dalam rupa manusia maka bermulut kalau Allah kapan hari jadi manusia kalau Allah kapan hari jadi manusia dengar dengar sekalapir sabar 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 Tuhanmu jangan menu jangan dengar gantian gantian kalau mau bermulut saya lebih kaget berarti Allah mau penerima kasih ini kitabmu ini kitabmu loh kita pula sebentar kalau kita sayangmu yang mengapa Allah datang dalam sebentar karena saya datang dalam kamu tadi mengatakan Allah dengan talon juga kalau itu adalah mulut kapan hari Allah jadi manusia kalau itu sifat kapan saya katakan kapan saya katakan bahwa kalau itu mulut tadi kamu bilang bedakan antara kalau itu sifat oh iya itu untuk kamu itu untuk kamu itu untuk kamu karena Tuhanmu punya mulut Matius 4 kemarin 4 Tuhanmu punya mulut Yesaya 55 nomor 11 segala firman keluar dari mulut Tuhan ayo 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 kalem itu sifat Pak Isra ini murid-murid yang kenapa diajarkan kayak begini kalem itu sifat kelima itu perkataan antara sifat dan perkataan itu berbeda antara mulutmu dengan perkataanmu itu berbeda gitu cara belajarnya dengan sifat sama Estreka turkan bentar masih ada yang tradisi masih ada masih ada yang tradisi dia tak ajarin lawan saya lawan saya Allah dengan sifat sama Yes Allah dengan sifatnya itu adalah satu hal beda Astagfirullahaladzim ya Allah yang karim ya 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 Allah sifat sifat itu maha kuasa kemahkuasaan Allah kemahapun ciptaan Allah itu satu dengan Allah kami ingin mengatakan sifat Allah kemahkuasaan Allah dengan Allah itu beda gitu wajar antar Kristen wajar antar Kristen iya sifat Allah ada berapa bang sifat Allah ada 99 yang melekat pada dirinya sendiri itu satu halnya kan 99 dalam satu kalau kita masih mending yang teritunggal anda 99 dalam satu ya sifat adalah Allah sifat adalah Allah sifat Allah itu ada 20 bang jangan main mute jangan main mute jangan main mute ini jangan memute sekarang begini sifat dan Allah itu adalah Allah itu sendiri berarti satu kan berbagai macam sifatnya tetap aja satu yang lucu anda membedakan anda menyamakan antara mulut dan perkataan coba mulutmu mengatakan ayam apakah mulutmu itu adalah ayam ayo-ay una can firman dengan long yang mana yang mulut yang mana yang mulut yang mana yang mulut tidak mana yang dan ini kita berbicara mengenai kitab tadi kan matius 4.4 lo ya om mulut Tuhanmu mengatakan Tuhanmu mengatakan firman keluar dari mulut baca matius 4000 berarti Tuhanmu punya mulut sekarang antara mulut Tuhanmu dan firmane yang keluar dari mulut Tuhanmu itu sama apa beda ayoo ayoo apa di malu malu kan antara mulut Tuhanmu antara mulut Tuhanmu dengan perkataan yang keluar dari mulutnya itu sama 타 scor beda-beda Yesus ini mulut atau firman Yesus ini mulut atau firman itu tadi Bang sifat Allah itu benar 99 atau 20 abang dari mana sifat Allah itu asmal husna itu sifatnya bukan namanya itu sifatnya Oke jadi sifat Allah itu denger-dengerkan dulu dua-dua sifat Allah coba nggak usah ketanya kesana ini kita berbicara mengenai kalam ini pertama wujud kita mengenal kita lagi membahas antara kalam dan karim Oke ini nih ini judul anda nih Yesus adalah Allah ini apa ini Anda membedakan antara kalam bedakan dulu kalam bedakan dulu kalam bedakan dulu kata Jumah Jumah berisik Jumah bedakan dulu sifat dengan asmal husna sifat Allah coba salah satunya kalau usah kau jaring saya usah jaring saya ini aja dulu ini aja dulu kamu kamu jom antara kalem dan jangan lari jangan lari ngapain kau kesana ngapain kamu kesana ngapain ngapain kau kesana membedakan dulu sifat dengan nama Allah enggak usah situ kamu bedakan antara mulut dan perkataan aja nggak bisa kok nggak boleh kesitu jangan bilang kamu bedakan antara perkataan dan perkataan dan mulut kamu aja nggak bisa bedain sifat dengan nama beda kamu tidak bisa membedakan antara mulut dan perkataan dengar ya temen-temen ya dia tidak bisa membedakan antara sifat dengan asmal husna dia nggak tahu beda nama dengan sifat ini lucu ya kalau kamu mengatakan sifat Allah ada 99 kalam yang mana Cuma pasien sekali kamu kesini tuh ya cuman mau membawa ketololanmu kau bedakan dulu asmal husna sama sifat dek Anda itu lucu lucu nggak tahu apa-apa kau lari-larinya kemana lari ke Yesaya jangan dong dek ya tangkepin dulu kalau kamu mengatakan saya tidak bisa membedakan mulut dengan suara kamu aja nggak bisa membedakan mana sifat dengan nama dikasih ya ya kasihan kamu jangan-jangan seperti itu kalau kamu nggak bisa ngambedain ya Rungi dong gue selama ini pertentang-pertenteng kupikir berkelas sekarang begini anda anda akan dulu saya kira-kira saya kira anda hebat lu bisa menikmati dengan sifat lu iya dong ngapain 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 lucu 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 ya kamu nggak bisa bedain dulu sifat dengan Allah ya tadi Juma sudah mengatakan Allah adalah sifat ya demi mengutamakan egoisnya Juma mengatakan Allah adalah sifat Allah adalah kalam Allah 20 sifat Allah kasihan ya memalukan sangat-sangat memalukan semua-semua yang mengaku pengikutnya Juma ajarin dulu Juma 20 sifat Allah ya mulai dari wujud kidamba kok disuruh hafal bedain sama Asmaul Husna dari sini kita udah tahu ya Juma itu ternyata nggak bisa bedain mana sifat mana Asmaul Husna kasihan Juma 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 lu cuman ke rumah gua minta koin percuma ya jadi itu ya kesimpulannya Allah itu adalah 99 tunggal 99 in one karena Juma mengatakan sifat Allah 99 thank you kita belok poinnya ya temen-temen orang-orang botol kayak gitu tuh ngapain diagung-agungkan 376 orang bilang ya 99 in one kita masih tritunggal dia 99 in one mantap Juma 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 Masa kau sih sama gua jadi satpam aja dia ini satpam dong ah Juma nggak asik-asik-asik ya itu dia saudaraku kita bersama-sama telah melihat dan menyaksikan suatu diskusi atau debat yang sangat menarik dan lagi-lagi kita melihat bagaimana Ustadz Suma ini dibuat kewalahan oleh seorang murtadin yang sangat cerdas dimana seorang murtadin ini bisa mematahkan setiap argumentasi bahkan tuduhan-tuduhan liar dari seorang Ustadz Suma yang dimana Ustadz Suma ini selalu saja terus berkuar-kuar membahas tentang iman Kristen yang dimana juga dia selalu mempermasalahkan soal Yesus bukanlah sebagai Tuhan dia merupakan hanyalah seorang Nabi seperti itu sebatas itu yang dipahami oleh Ustadz Suma dan banyak lagi tuduhan-tuduhan liar yang dilontarkan oleh Ustadz Suma ini yang berkaitan dengan iman kekristenan agar tetapi kita bisa melihat dan mendengarkan bagaimana seorang murtadin ini bisa membantah serta mematahkan setiap argumentasi dan juga tuduhan liar tersebut yang pada akhirnya membuat Ustadz Suma merasa malu kewalahan dan dia sudah tidak bisa atau tidak punya bahan untuk mematahkan setiap jawaban jawaban bahkan setiap pernyataan argumentasi dan data yang dibawakan oleh seorang murtadin tersebut ya ini merupakan suatu hal yang menarik ya karena kalau kita melihat Ustadz Suma ini ketika dia berkuar-kuar tentang kekristenan ketika dia menggunakan ayat alkitab untuk menyerang iman Kristen dia tidak sadar bahwa segala sesuatu yang dia bawakan itu merupakan sesuatu yang tidak bisa dibuktikan kebenarannya dalam artian ketika dia menggunakan atau mengambil sumber-sumber untuk mendukung argumentasinya sumbernya itu dia gunakan dia ambil dari sumber yang tidak bisa dipercaya dalam artian itu merupakan sumber yang sesat seperti itu apalagi ketika dia mencobot ayat alkitab dan kemudian dia mentafsirkan sesuatu dengan pemikiran sendiri dengan sesuka hatinya kita bisa melihat bahwa ketika dia mentafsirkan alkitab tersebut pasti akan lari dari konteks maksud dan tujuan penulisan ayat atau teks tersebut ya karena apa ya karena memang tujuan Ustadz Suma berdebat atau berdiskusi bukan untuk mencari suatu kebenaran di dalamnya melainkan hanya untuk menyerang iman kekristenan seperti itu ya ini yang sangat disayangkan ya ketika begitu banyak orang di luar sana yang selalu saja menggunakan ayat alkitab untuk menyerang iman Kristen mereka selalu gagal dan mereka selalu merupakan saja ketika mereka mentafsirkan ayat alkitab mereka tidak mentafsirkan dengan benar seperti itu atau menceritakan dengan benar dengan sumber-sumber karena memang niat mereka hanya untuk menyerang iman Kristen itu sendiri apalagi begitu banyak para mualaf yang tampil di menu sosial dan ketika mereka berdiskusi ya mereka selalu saja membahas tentang iman Kristen membawa isyalkitab emang mengapa dan kenapa seperti itu ya kenapa ketika mereka menjadi seorang mualaf bukannya mereka belajar atau mendalami tentang kitab mereka atau iman mereka yang baru malahan ketika mereka menjadi seorang mualaf mereka lebih tertarik untuk membahas kekristenan ini kan lucu dan aneh ya padahal ketika mereka menjadi seorang mualaf ya cukuplah mereka mualaf kalau mereka sudah meninggalkan Tuhan Yesus ya tinggalkanlah secara sungguh-sungguh mungkin ibaratnya seperti itu ya ini tidak puas lagi untuk mengusik-musik bahkan membahas tentang iman yang sudah ditinggalkan seperti itu ya tapi kita berdoa kiranya melalui pelayanan ini pelayanan dilakukan oleh teman-teman kita para apologi Kristen para anak-anak Tuhan melalui menu sosial ini kiranya Tuhan pakai supaya setiap kebenaran-kebenaran yang selalu saja dibengkokkan atau disalahgunakan itu semuanya bisa diluruskan sehingga begitu banyak orang keluar sana yang pada akhirnya mereka yang belum mengenal pada akhirnya mengenal pribadi Yesus bahkan tidak sampai disitu mereka boleh mengambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan juru selamat dalam kehidupan mereka oke teman-teman mungkin sekian video dari saya di hari ini sampai berjumpa di video saya yang selanjutnya kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua terima kasih telah menonton